Di rutan kelas 1 Medayang Warus Sidoarjo Tadi pagi sudah mulai pukul 8 pagi Sudah dilakukan pemungutan suara Yang ada di rutan kelas 1 Medayang Warus Sidoarjo Dari 2000 data warga binaan yang dikirimkan ke KPU Hanya sekitar kurang lebih 504 saja Yang dinyatakan KPU dapat menggunakan hak suaranya Dan dari 504 tersebut Warga binaan tersebut hanya dapat menggunakan Tiga surat suara Yaitu surat suara untuk memilih Presiden Republik Indonesia Kemudian juga DPRI dan juga DPD Dan disini ada 4 TPS Yang akan menjadi wadah bagi warga binaan Untuk menyalurkan suaranya Dan saat ini sedang berlangsung penghitungan suara Di tingkat DPR RI Kemudian untuk penghitungan suara di tingkat Presiden Sudah selesai kemudian bagaimana pula Hasil yang didapat disini Sudah bersama saya kali ini adalah Bapak Teguh Pamuji Belum merupakan kepala rutan kelas 1 Surabaya Bapak kalau di lihat disini tadi sudah mulai pukul 1 siang Pak ya Sudah dilakukan penghitungan suara Kemudian untuk suara dari Presiden sendiri Pak Dimenangkan oleh Paslon nomor berapa Bapak? Baik dapat kami sampaikan dalam masyarakat hari ini Jadi dari perhitungan sementara Kita baru menghitung Presiden dan wakil Presiden Dan hasil sementara Bahwa pasangan calon nomor 0-1 Lebih unggul dari pasangan calon 0-2 Dengan skor 65-35 Jadi cukup dikepikan Bapak kalau dari jumlah warga binaan yang menggunakan hak suaranya Kalau saya disini dari datanya sangat tipis sekali Pak yang golput Kemudian sosialisasi yang dilakukan oleh pihak rutan sendiri untuk warga Supaya tidak golput itu seperti apa Bapak sebelumnya? Jadi jauh-jauh hari kami sudah menyampaikan kepada warga binaan Keterlibatan mereka dalam pemilu kali ini adalah sangat dibutuhkan Sehingga tidak hanya sekali kita melakukan sosialisasi Dan yang terakhir kemarin Sekitar 3-4 hari yang lalu kami meminta kepada KPU Untuk hadir memberikan sosialisasi kepada warga binaan kami Baik Bapak Teguh Pamuji Kepala Rutan Kelas 1 Surabaya Terima kasih Bapak atas waktunya Dapat kami informasikan kepada Anda pula pemirsa Bahwa di Rutan Kelas 1 Medayang Warus Ido Warjo Di sini juga ada tahanan Vanessa Angel dan juga Ahmad Dhani Vanessa Angel sudah menggunakan hak suaranya tadi pukul 9 pagi Dan juga Ahmad Dhani pukul setengah 9 pagi Namun untuk awak media tidak dapat mengambil gambar Ahmad Dhani Dikarenakan memang tidak diperbolehkan masuk Namun untuk Vanessa Angel kami dapat memastikan bahwa Sudah menggunakan hak suaranya pukul 9 pagi tadi Informasi lain yang dapat kami sampaikan kepada Anda pemirsa dari Sampang Jawa Timur Bahwa warga asal Dusun Tapaan Tengah Desa Tapaan Kecamatan Banyu Ates Kabupaten Sampang Madura Bentrok sesama pendukung calon legislatif daerah Yang mengakibatkan memakan korban pemirsa Pemirsa bentrokan itu diduga saling rebut surat mandat saksi caleg setempat Kejadian bentrok antar pendukung diduga saling berebut mandat saksi yang berada di TPS 7 Di Dusun Tapaan Tengah Desa Tapaan Kecamatan Banyu Ates Sampang pada saat mulai pencoblosan Dari info yang beredar juga Kedua antar pendukung tersebut merebutkan mandat surat saksi dari calon legislatif daerah Partai Hanura Dapil 4 Sehingga kedua pendukung tidak terbendung yang mengakibatkan terjadinya penembakan Dari penembakan itu salah satu lawan pendukung tertembak di bagian tangan Kejadian tersebut pihak keamanan langsung mengamankan pelaku penembakan Dan dibawa ke Mapore Sampang Sementara sampai saat ini pemirsa berita ditulis Pihak kepolisian tidak bisa memberikan keterangan pasti terkait hal ini Demikian lampor yang dapat saya sampaikan langsung dari Jawa Timur kembali ke studio